Hai teman-teman balik lagi gue bakalan sharing ke kalian tentang produknya menurut pendapat gue harus di sharing disini karena banyak banget yang apa ya istilahnya kayak reviewers atau orang-orang yang para pengguna dan pemakai pemakai apa sih ya Allah serem banget ya kata-katanya pemakai parfum yang bilang perfume itu look like lah ya mirip banget ya Apakah itu ini call and clear ya seperti ini tuh Oke kita bakalan langsung aja belum gua buka dan gua penasaran banget seperti apa tuh ya sudah masih dibungkus Oke seperti ini dan let's reveal the inside Oke nih seperti ini ini revealnya ini adalah Oh my Lord baru gua buka dikit udah langsung kecium wanginya wangi banget jadi setiap pembelian call call and clear itu pasti dapat tester gitu ini yang beautiful life letter on kita bakalan coba tapi gua mau coba dulu yang lavis why why lavis ya teman-teman karena lavis ini digadang-gadang mirip banget sama sih Oke kita nggak pakai mic aja karena kayaknya habis baterainya seperti biasa Oke jadi lavis lavis ini digadang-gadang mirip banget sama si mangso francais kajian pari pari susah banget bakal terus yang 540 ya teman-teman dan honestly untuk ini tuh ya dari harga jauh banget ya call and clear khususnya yang lavis ini teman-teman harganya dia 279.000 isinya ada 300 gram untuk keseluruhan berat produknya untuk isinya ada 30 mili masa penyimpanan 12 bulan dan untuk ini ukurannya itu dia udah ukuran besar ya dari si call and clear ini terus kita bakalan coba yang beautiful life wangi seperti apa ya penasaran kan ketisu aja karena tangan gua nanti mau dipakai untuk nyoba si lavisnya Oh kalau beautiful life itu mirip Oh my God mirip-mirip apa ya gua lupa perfume apa karena honestly ini mirip banget loh dia ini ada undertonenya antara vanila sama white laral ya hmm mana ya tuh garansi 30 hari pokoknya intinya kurang lebih produk perfume yang ada di call and clear ini apa ya dia lebih kayak ngasih produk yang ini mirip ini loh ini mirip ini loh kayak gitu teman-teman dan dipakai itu bisa jarak beberapa meter tuh udah kecium ngahiliwir gitu kalau kata orang Sunda ya teman-teman wangi banget ya si bakarat itu dan setelah gua baca juga membaca dan menilik dan menimbang seolah lagi nilai apa bu gua find out banyak sekali produk-produk di luar sana yang kayak mendekati ya mungkin ingin mendekati wangi-wangi dari si bakaratrus 504 ya 540 gitu ya termasuk dengan ke ini grace and glow dia katanya wanginya mirip gitu kan yang mirip bakarat yang mirip eh apa tuh pokoknya parfum-parfum mahal banyak ya tapi gua nggak tahu karena ini gua belum coba kan Hai katanya ini yang mirip bakarat baunya cuman nggak tahu deh harus kayaknya harus dipakai nggak bisa cuma dicium aja mungkin ya kalau untuk sabun ya nanti gua bakalan coba aja Oke kita simpan lagi tapi sekarang poinnya kita pembahasan di perfume ya parfum dari corl-corl and clear ya dan ajibnya lagi dari sip parfum ini ya teman-teman kalau kalian beli parfum ini terus menurut kalian-kalian enggak suka wanginya dia tuh garansi sampai kalian menemukan wangi yang tepat untuk kalian hebat kan jadi servisnya oke banget cuman ya kalau gua sih honestly ada ngeceng beberapa buangnya cuman saat ini gua penasaran benar banget sama silapis ini karena dari kemarin wondering kalau misalkan si bakarat habis beli lagi beli yang apa ya gitu cuman gua masih kayak yang aduh kesem-kesem banget gitu sama si bakaratnya ya pengen-pengen yang itu lagi itu lagi ya sudah akhirnya beli ini dan kita akan coba aja apakah benar si lavis dari corl and clear ini bisa menyerupai kalau gua ya anasli ini gua belum semprot begini aja tuh udah wangi loh sumpah udah kecium oke gua bakalan coba aja dia top notes itu saffron sama jasmine terus middle notes nya emberwood dan base not nya cedarwood jadi that's the reason why gua suka banget si wangi dari bakarat ini karena gua nggak terlalu suka wangi manis ya bunga yang sweet gitu floral banget nggak terlalu suka di sini ada cedarwood ember ya makanya wanginya lumayan agak a bit maskulin ya kalau berpendapat gua dan gua mau coba di sini aja oke ini bukan tipe perfume yang banyak alkoholnya karena bisa kerasa dan bisa kecium kalau terlalu banyak alkohol oke oke bedanya adalah antara si lavis sama si bakarat yang 540 yang 540 adalah dia itu kayak lebih ngasih ke after notes nya itu yang wangi eh bakarat ya jadi bukan pertama kali disemprot dia langsung kecium bakarat banget gitu tapi kalau ini lavis yang dari coral and clear itu dia lebih ke wangi yang setelahnya gitu jadi kalau misalkan kalian pakai bakarat udah udah istilahnya dari pagi baru tengah malam atau sampai rumah udah yang keringetan udah yang lusuh banget terus kecium baunya set gitu kan kalau gua kalau pakai bakarat seperti itu masih kecium banget ini dapat gitu loh tapi dia adalah wangi yang langsung pas baru disemprot dan gua nggak tahu kalau setelah lama-lama seperti apa dan gua bakalan coba aja sekarang jam 12 ya teman-teman gua bakalan coba ini gua bakalan semprot aja gua bak nanti gua balik lagi sama kalian setelah 12 jam mungkin ya teman-teman jadi sekarang jam 12 yang gua bakalan balik sama kalian jam 12 malam atau gua bakalan balik lagi nanti dia ilang berapa lama-lama gitu ya gua bakalan semprot juga disini di tangan nanti gua bakalan semprot disini ya terus tanya ayang wanginya gimana awet atau enggak jadi kita balik lagi nanti ya jangan kemana-mana so jadi ini adalah keesokan harinya bukan di hari yang sama dan tetap gua bakalan bahas mengenai si lavis color and clear perfumery ya khusus yang lavis namanya dan kemarin itu gua sempat pakai dia kurang lebih lima jaman ya teman-teman lima jam itu dia mulai memudar dan gua sempat semprotin lagi di bagian sebelah sini gitu supaya istilahnya gua bisa tahu continuously gitu ya kalau deket wanginya bisa kecium terus atau enggak gitu tapi intinya adalah khusus untuk lavis ini dia wanginya pada saat pertama kali disemprot itu sama dengan bakarat 540 setelah beberapa belas jam wanginya seperti itu jadi dia nggak langsung yang wangi bakarat satu semprot ini yang baru adalah wangi bakarat yang sudah lama dan lama-kelamaan lapis ini sama sekali tidak sama dengan bakarat kalau menurut pendapat gua ya jadi dia cuma ngasih di top notes nya aja yang mirip dengan bakarat aftertaste nya kalau dari makanan ya aftertaste ini after after apa namanya after notes nya lama-lama itu dia lebih kecium di saffron dan jasmine nya gitu tapi kalau untuk si bakarat dari awal sampai akhir ya dia bakalan wanginya ya begitu aja gitu cuman lama-lama dia jadi kayak lebih soft lebih ke wangi keset gitu lah ya kalau gua bisa jelasin ke kalian nah kalau untuk lapis ini dia wanginya lama-lama tuh jadi manis jadi walaupun pada saat pertama kali disemprot lapis ini dia wanginya mirip dengan bakarat yang udah digunakan beberapa jam tapi lama-lama dia wanginya lebih ke saffron dan jasmine nya di top 5-6 jam itu dia udah mulai memudar terus kesananya lagi udah hilang gitu jadi kalau menurut pendapat gua ya pribadi honestly dengan harga Rp279.000 gue sih so-so aja nggak terlalu yang uh gila ini bagus banget gitu kan ya biasa aja sih nggak ada excited yang bagaimana dan kalau misalkan kalian menanyakan ratenya berapa atau skornya berapa ya secara subjektif kalau menurut pendapat gua pribadi gua bisa kasih dia nilai 7 tapi untuk secara objektif gitu ya secara umum bukan hanya dari pandangan gua pribadi gua bisa kasih dia nilai 8,5-1 karena dia menawarkan 30 hari garansi dimana kita bisa memilih dan memilah parfum mana yang cocok buat kita itu yang gua apresiasi banget walaupun dengan harga Rp279.000 bukan harga yang gila murah banget gitu ya ya in the middle ya teman-teman cukup-cukup aja gitu jadi ya segitu dulu review gua tentang call and clear khususnya yang lavis kita bakalan ketemu lagi mudah-mudahan gua bisa review perfum lainnya sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya bye